Saya Tuan Filipe Mbak Yuslaka, Mbak Yudana Pintan dan kawan-kawan alam dari buku ini hadir. Jadi, kalau tadi nyari HP itu kan susah sambil videoan, bisa coba-coba kasih di Jakarta. Tapi kalau sudah ada di buku ini, jadi lebih mudah untuk membuat coba-coba-coba. Nah, pengantar dari saya untuk sebelum kita diskusi. Saya kesini dari Melbourne, Rock Show. Jadi, bukan hanya selain yang tahu di Album, itu Rock Show. Saya buatan buku dari Rock Show juga. Jadi, ada di 4 kota. Jogja, Solo, Samaran, dan Jepang. Dan ada di 8-9 tempat yang saya harus diskusinya. Jadi, ini hari pertama. Ini masih semangat, kelihatan masih fitur. Makanya ini masih muda. Nanti yang terakhir, jika terakhir Jepang. Banyak tahu. Ini adalah yang agak sisa seperti apa. Baik. Sekarang ini, dalam sekali pencet. Wilayah semakun, sejumlah ajaran apa yang diadakan oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu paling seru Apalagi kemarin dulu ade yang gak bisa memberikan kasir dengan ufar Jangan menunduh saudaramu, jangan usah paham matanya dengan mempermalukan perempuan umum Jangan biar kusir, jangan bersifat kasar, jangan bersifat sombong, jangan menganggap dirimu susu dan seterusnya Itu seculah salah yang kita lakari dari kisah-kisah peladaan Nabi Muhammad SAW Tapi tak kenapa sekarang diara metos, ini jadi bahan-bahan semua Bukunya hadir kira-kira untuk me-refresh kembali kisah-kisah ajaran-ajaran peladaan yang sudah Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad SAW Ambil kasus soal kuat, tadi ayat Qur'annya sudah dibaca untuk berkabayun Terus juga aslogul, aslogul muzung yang juga sudah dijelaskan oleh kata-kata kita Tetapi ini sesuatu yang memang menarik Yang ini menurutkan bahwa lebih parah situasi saat ini dibanding 15 amat yang langkau Di masa Nabi Muhammad SAW Itu ayat Qur'an dari mengatakan Jika ada orang pasif, datang kepadamu membawa satu berita Sekarang yang membawa cerita itu hanya lapas Dari orang alim, orang yang pakai soban, pakai peki, pakai tamis, pakai sarung Dan kemudian dengan niat yang sangat baik sebetulnya Seperti juga orang daripada niatnya sangat baik Yang membawa Islam Yang membawa Qur'an Atau dalam pemahaman Nabiya yang membawa pakai Allah Yang ingin melakukan kesehatan Jadi kita terus-musuh Nah, niatnya mulia sebetulnya Sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW Tapi yang mudah Ternyata menyebabkan sebuah berita-berita yang tidak kenal Tadi pagi saya siap di Twitter misalnya Tadi malam ada Twitter talk show Masalah rencana undang-undang PKS PKS ini bukan perkadangan sejahtera Jadi jangan sesi dulu gitu Ini soal kekerasan seksual gitu Terus ada satu Ustadz yang kemudian Sebelumnya Breda Virao Dengan melajari minggu yang sama setiri Terus kemudian menyerang pemerintah Kemudian Breda Virao Dengan undang-undang PKS itu Pemerintah akan menjalankan kontraseksi Sehingga pada pemahaman dia Yang dengan semangat membela Ajaran keadaan Islam gitu ya Akan ada seks bebas Nah, karena itu Ditanggung bisa susahnya seperti ini Yang mereka membuat RU-PKS Ternyata RU-PKS itu bukan pemerintah yang buat Ini masih ada dalam RU Di usulan dari KPR Lewat kormat perempuan Dan kita dalam pos-pos tersebut Ditanya di pasal berapa Dari yang kayak gitu Dari sejarah Kenapa nggak ada Pasal yang akan kamu berhubungan Kalau dibantu Begitu Ini kan Sebuah hal yang sangat hilang sekali Ketika sudah beredar Video cerangan yang hilang Dan juga di talk show Di klarifikasi Yang termasuk ini di pasal berapa Pas sambil buka nyata-nyata itu Ya udah terhubungan Nah ini Ini jadi persoalan besar Bagaimana Niat baik Untuk menjaga akadilasi Bisa tidak masuk ke dalam Dalam RU-RU-RU-RU-RU-RU-RU-RU-RU-RU-RU-RU-RU Dalam Tidak saring Sebelum seri Nah Ini yang saya bilang Jalaskan Sudah lebih parah Padahal dulu Ulama itu semua berhasil hati Kalau beri makhaban Makanya ada yang ingin mengusulkan Di seterusnya Jadi kita klarifikasi Sanatnya Kita lacak sanatnya Kualitas korominya Refikonnya Terus kemudian juga matangnya Jadi ada ketik sanat Ada ketik makan Dibuat klarifikasi Apakah ini Sori Apakah ini Hasan Boi Jadi Tidak sama kami tolak Kalau ada berita yang Belum jelas Ada kata-kata goe yang dibuat di parah ulama Sama karihanti saya di parah ulama Dan seluruh begitu masih ada Penyebaran dari selasu Dari selasu Padahal parah ulama juga Musum berbagai kriteria itu Masa sekarang Apa perlu Kemudian Kita membuat Ilmu Mustalah Metos Apakah kemudian Jadi jelas Sanatnya Siapa kali yang share berita pertama Dan juga kualitas Yang share itu Dan Contennya Matangnya Nah ini Itu mungkin harus Kita Sekarang mulai Pikirkan bagaimana Membuat Semacam Sudah-sudah Sudah-sudah ada yang Term-back for us Sudah-sudah Jadi Kalau ada berita Mau dikirim ke Website Ada sejumlah hal Yang dibuat itu Dan mengecek Sama juga dengan Apa yang ada di buku ini Banyak sekali sejumlah Matigen yang Kemudian kirim ke saya Potongan gambar Terjumlah hadis Terus kanya ke saya Ini hadisnya Soalnya atau enggak Jadi Pian sebelah ini Cukup hanya Dengan Menjelaskan terjumlah hadis Dan kemudian bisa menghakimi Saudaranya Dan kemudian Yang kejadian yang menerima itu Mengeceknya ke saya Bayangkan Saya harus membuka Sejumlah kita Nama-nama kerjaan saya Itu gratis lho Saya bongkar Berjanjian kita Hanya untuk menurut sulit Apa kata para ulama Sanatnya seperti apa Terus kemudian Statusnya itu Sohid atau tidak Kalau pun Sohid Apa penjelasan para ulama Tentang-tentangnya Konteksnya apa Asbabu mulutnya apa Dan apakah kemudian Bisa kita terapkan Baru manusia sekarang Jadi buku yang Kawan-kawan beda sekarang Itu adalah Hasil saya dikerjakan Kawan-kawan Sekali sama punya kecil Jadi saya terpaksa Membeli mengajak uang USPY itu Untuk kemudian Disampaikan Bagaimana kesempatannya Dan itu Terus sampai sekarang Ya Masih ada Setelah 5000 Email saya Buka Bukanya udah beli saya Karena biasanya Masalah saya tidak jadi tidur Jadi terpaksa Kebukaan Lajak lagi Lajak lagi Tiga keluarga aja Yang email Nah Tapi Bagaimana nanti Siang-nanti Itu yang lagi Tapi Bukanya bukan Sari-sari Ini masalah sarung Nah Kenapa kemudian Muncul Betah-betah hoax Kalau kita lihat Di Daman dulu itu Betah hoax pertama Israel oleh Ijis Nah Di Adam itu Ditipu Gitu kan Sampai akhirnya Setelah itu Belera-belera Ijis ngasih betah hoax Dan Di Adam bukan Tabaju Kepada Allah Untuk Itu Tapi Kemudian Kena Jadi nanti Adam lagi Bisa kena Nah Sekarang Di jalan Nabi Muhammad Berita-berita hoax Itu Disebar oleh Dalam mengakhir Isin Nabi Muhammad Siti Anshah Rabia wa'amha Juga pernah Sakit pintu Bersinah Insana Itu Pestiwa Nah Ini Insana itu Nabi pun Keluarganya Disarang berita hoax Dan Karena Karena Benar atau Enggak Sebenarnya Ada juga Antara Kejelasan Ada Yang Membersihkan Dalam Menyatakan Kesucian Siti Anshah Dan Padahal itu Bisa Serumur Jadi Sekarang Sekarang Ada Memimpin Yang Kemudian Di Kandung Kemudian Di Alat Keluarga BKT Ini Sebenarnya Di BKT Ini Sebenarnya Berita hoax Menimpa keluarganya sendiri Itu Luar biasa Jadi sahabat Nabi Yang Kemudian Apa Apa Menjumpai Siti Anshah yang tertinggal Di BKT Itu Ini Yang Saya Namanya Namanya Sofran Jadi Sofran Itu Ada Di 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 Sangat 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 Sampai Ke Madunah Lupa Bahwa Dia Berdua-dua Di Padang Pasir Itu Asunsi Itu Lupa Lupa Bahwa Yang Diomongin Itu Istri Tadi Ini Luar biasa Berita hoax Nah Kalau Kita Sejarah Belakang Hoax Itu Terbanyak Divedarkan Itu Karena Penguasa Dengan Menang-menangbali Kerenangan Misalnya Di Jangan Kolifah Al-Mahdi Ini Kolifah Al-Mahdi Al-Mahdi Adah seorang Ulama Imam Yardiyaz Gejah Ibrahim Dia bacakan tadi tadi Tidak ada perlombaan Kecuali dalam renangan dan Balak kuda Ini hasilnya, tapi dia tambahin Dia katakan lagi Dan juga perlombaan Bunuh orang Karena kalau Pak Ahmad ini senang Dengan bunuh orang Jadi Kalimat awalnya sudah terang Kalimat akhirnya Dia tambah dengan berita yang tidak Nah Khalifa Ahmad ini senang dipuji-puji Jadi kalau zaman itu pengen dapet Bujir dari Khalifa itu Kasih nasai, kasih buku-buji Kasih dikasih mungkin ya Bisa baca hadis Tapi dia tambahin sama Terus Khalifa Ahmad ini Bangun dari kursinya langsung Bilang-bilang membohong Dia tahu Itu hadisnya lagi itu Tapi kalau dia selalu dikasih Nah ini jadi Ada yang menjelat Penguasa Dan penguasnya selalu lebih jilat Kalau coklat Cek enak Disaksikan Nah Tersebar Berita-berita Waktu seperti itu Ada lagi yang Waktu itu Karena menyerang penguasa Kota Ibu menjelat penguasa Ini menyerang penguasa Jadi ketika misalnya Kolifah Marwan Dari Pemada Berita-berita Tentang dengan Abu Abid Yang juga Diprihat sebagai Kolifah Di Mekat Maka berada lah Ibarat riwayat Bahwa Marwan ini Dengan Bapaknya ini Itu Termasuk Yang dimasuk oleh Allah Dalam Surat Al-Isra'al Ayat 60 Namun Pohon yang tak tutup Nah ini Kalau para Bupasir Menangkannya Pohon jaku Jadi Tidak ada urusannya Sebetulnya Sama Sama Ketorifahan Tapi kemudian Muncur Riwayat-riwayat Misalnya Yang saya bacakan Taksir Burul Ma'ani Dari Imam Al-Alusi Menjatuhkan Riwayat Ibu Burdawai Bahwa Satu saat Siti Aisyah Berkata Kepada Marwan Aku mendengar Surat Bersabda Pada ayat Dan kakekmu Kalian Adalah pohon Yang tertutup Dalam Pohon Nah ini Apakah Betul Siti Aisyah Mau Tidak ada kepentingan politik Yang mengisbarkan Kalingan putu Kepada Siti Aisyah Ini adalah Pertanyaan kita Kita harus lihat Taksir 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 Mengatakan Riwayat ini Lohadang Ameh Kita lihat Taksir Apobali Dikatakan bahwa Ada riwayat Rasulullah Melihat Dinasti Pulang Taksir Apobali Menyalahkan Dari sebut Dinasti Humaya Dinasti Pulang Melompat-lompat Di atas Limba beliau Baik yang kera Perbuatan itu Membuat Beliau Marah Sehingga Sejak dari itu Sampai wafat beliau Beliau tidak pernah Berkumpul bersama Jamaah Sambil tertawa Timontobahnya Mengundangkan Isra Humayanya Dengan Dari Pulang Namun Demikian Beliau Juga Tidak Terima Apsah Di Wayat Indukasi Mengatakan Sanatnya Tidak Bisa Diterima Karena Ada Mohamad Bin Hassani Yang Juga Yang Dilakukan Kapasid Di atasnya Dan Umar lain Mengatakan Ini Tidak Nyambut Kenapa Karena Nabi Itu Berubah Di Nadina Sampai Api Surah Sablu Kemudian Di Makah Tapi Maksud saya Karena Jadi Konflik Politik Maka Seperti Tidak 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 Pasti Seperti Kondisi Sekarang Ketika Menjalankan Pertes Ini Banyak Sekali Di Waya Yang Satu Menghapungkan 01 Yang Satu Kemudian Mendidak Tidak 02 Eh Sama Terus 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 Jadi Ada yang Ingin Menjilat Pemuasa Ada lagi Hal itu Nambahin Habis Ada kalanya Karena Mengurangi Teks Hanya Mengambil Sepenggal Dan Yang Yang Soal Sampai Nanah Dan itu Masih Satu Ayat Nah Ini Saya Bahas Di Halaman 288 Berdakwah Dan Berfakwa Hanya Dengan Daudah Satu Ayat Itu Tak Pake Tanah Tanah Nah Ini Sekali Kita Temui Kalau Orang Tanya Maaf Setadar Mengingatkan Kemudian Dia Sampaikan Satu Ayat Ya Kalau Satu Ayat Aliklamin Satu Ayat Hanya Ini Kena Tahu Satu Ayat Tapi Kalau Kita Cek Hadisnya Ini Sebetulnya Hanya Janus Proton Jadi Sebut Di hadisnya Saya Dibatikan 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 Dan itu sedang mengapa Tidak berdosa Dan siapa yang berdosa Atasmu dengan sengaja Maka bersiap suaranya Membantu tempat berbeda Jadi kalau harus Teruskan Maka menyampaikan berita Dari orang yang di Sedap-sedap Habis ini saya kalau berkirakan Jelas Agar diakui Tidak berkirakan Tapi dari fungal Hanya awalnya saja Padahal seterusnya Nah, saya jelaskan disini Ini buku ini Apa yang dimaksud dengan Baribadu Ayah, terus kenapa Kemudian disuruh teman Yahudi Maka disini Kemudian saya simpulkan Ini Bahwa Habis ini Sejatinya bicara Soal penyampaian Penyumbangan Dan akurasi informasi Jadi sebetulnya Tidak ada sama sekali Dengan kaitan Dengan konteks dapelah Apalagi kalau Kemudian bisa Menangkap istimewa hukum Hanya dengan satu ayat Nah, ini rekod Kalau ternyata Ayat yang disampaikan itu Ternyata sudah dimaksud Gimana? Nah, gimana? Atau kalau ayatnya itu Masih mujumat Apakah perlu ada Ayat yang masih Apakah penyampaian Taksis? Nah, ini kaya-kaya Ini semua yang teman-teman Belajari Di Bukun Sunan Bari Joko Yang kemudian Teman-teman Di Meksos Mungkin tidak sama Belajarinya Masih kira Penyata bercerin dulu Mudah-mudahan Semangat dari buku ini Untuk Saling-saling Untuk kita akan mencoba Hati-hati Menjumpai 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 Atas Nama Niat yang baik Ini niat yang baik Tidak cukup Karena kalau Penugian Niat baik itu Tidak dihukum Oleh Kaidah-kaidah Dari Ilmu Masalah Meksos Tidak dihukum Oleh Keperlisian kita Untuk menyaring Informasi Maka jadi Tanpa sabar Kita akan Termasuk Aya Dalam Prokak Dekat Yang Dekat Kemudian Nanti Kita bisa Mengenangkan Masukan-masukan Fitbit Ketika Tanah Dari Dua orang Pembeda kita Dari Dari Dari